Halo guys, balik lagi di Epic Level Box. Optimus Prime adalah robot Transformers yang pertama kali diperlihatkan di dalam serial animasi Transformers yang rilis di tahun 80-an. Sebagai pemimpin Autobots yang sangat tangguh, dari dulu hingga sekarang sosok Optimus Prime ini dikisahkan telah berulang kali mendapatkan perubahan yang beberapa diantaranya bahkan membuat Optimus Prime menjadi sangat kuat yang disebut dengan mode super. Nah, khusus di video kali ini Epic Level Box sudah merangkum 5 mode super Optimus Prime yang sudah pernah diperlihatkan. Apa saja kelima mode super Optimus Prime tersebut? Berikut daftarnya untuk kalian. 1. Jet Power Optimus Prime Penggemar setia film live action Transformers pasti sudah tidak asing lagi dengan mode super yang satu ini. Diperlihatkan pertama kali di dalam film Transformers, Revenge of the Fallen yang tayang tahun 2009. Mode super yang diberi nama Jet Power Optimus Prime ini muncul setelah Ratchet dan Jolt memasang Spark dari robot tua Jet Fire ke dalam komponen Optimus. Yang karena hal ini, akhirnya Optimus Prime mendapatkan wujud baru yang bisa membuatnya terbang di udara. Dalam mode ini, tidak hanya sekedar terbang. Kekuatan bertempur Optimus Prime meningkat berkali-kali lipat. Dengan persenjataan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam mode ini, Optimus Prime akhirnya berhasil mengalahkan The Fallen dan membuat Megatron kabur bersama Starscream. 2. Optimus Prime Power Link Super Mode Nah, kalau mode super Optimus Prime yang satu ini diperlihatkan di dalam serial animasi Transformers Energon yang tayang di tahun 2004. Berbeda dengan mode Jet Power, di mana Optimus Prime hanya bergabung dengan satu robot saja, yaitu Jet Fire. Di dalam mode Power Link Super Mode ini, Optimus Prime justru bergabung dengan empat Autobots lain yang membuat ukuran Optimus Prime bisa dibilang terlihat jauh lebih besar. Tidak hanya kuat, dalam mode ini, Optimus Prime bisa menembakkan laser berdaya hancur mematikan, yang dinamakan Energon Blast. 3. Optimus Prime Mode Omega Prime Muncul di dalam serial animasi Transformers Robots in Disguise yang rilis pada tahun 2000. Sama seperti sebelumnya, mode super yang disebut Omega Prime ini tercipta setelah Optimus Prime bergabung dengan Autobots lain, yaitu Ultramagnus. Keunggulan dari mode supernya ini terletak pada persenjataan rahasia di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu saja, dalam mode ini, Optimus Prime juga dapat terbang di udara. Selain itu, di dalam mode ini, Ultramagnus juga bisa menyalurkan kekuatan tambahan yang lebih besar, yang membuat Optimus Prime sangat tangguh. 4. Optimus Maximus Nah, kalau mode super Optimus Prime ini muncul di dalam salah satu game Transformers yang berjudul Transformers Earth Wars. Optimus Maximus adalah mode super Optimus Prime yang merupakan gabungan dari 5 Autobots, yaitu Mirage, Ironhide, Prowl, Sunstreaker, dan tentu saja Optimus Prime. Yang mana dalam mode ini, Optimus Maximus memiliki kemampuan dari kelima Autobots tersebut, seperti kekuatan ilusi Mirage, keahlian bertempur Optimus Prime, serta kejeniusan Prowl. Yang mana dalam kisahnya, ia berusaha menghentikan usaha Starscream yang bertujuan menguasai seluruh galaksi. 5. Jet Optimus Dan menjadi mode super terakhir Optimus Prime di video kali ini. Mungkin mode inilah yang menjadi inspirasi mode jet power Optimus Prime yang muncul di film Transformers Revenge of the Fallen. Mode ini muncul setelah serial animasi Robots in Disguise dinilai kurang begitu berhasil. Hasbro dan Takara lantas bekerjasama untuk kembali menghadirkan serial baru yang berjudul Transformers Armada yang tayang di tahun 2002. Sebagai bagian pertama dari Unicron Trilogy. Di serial inilah, mode super Optimus Prime ini juga diperlihatkan. Di mana dalam mode ini, Optimus Prime diperlihatkan bisa bergabung dengan Jetfire untuk membentuk Jet Optimus yang bisa terbang. Tapi yang membedakan dengan versi live actionnya, saat menjadi Jet Optimus, ternyata mereka juga bisa bergabung lagi dengan armada lain yang akan menjadi senjata besar di bahunya. Keren ya? Well, itulah kelima mode super Optimus Prime yang telah diperlihatkan. Menurut kalian, mana nih mode super Optimus Prime yang terkuat? Tuliskan di komentar ya. Film terbaru Transformers Rise of the Beast yang tayang pertengahan tahun 2023, tentu saja akan menghadirkan kembali Optimus Prime sebagai pemimpin Autobots. Apakah di film tersebut, Optimus akan menggunakan mode supernya? Menarik untuk ditunggu ya? Well, see you guys. Bye!